Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Perkenalannya singkat sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kau di jodohkan mungkin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ke Bandung itu ya sebelum mereka kembali ke Makasar terus setelah itu mungkin kita mau mencari mau ke Bali mau buah lembongan banyak sih ya Oh ibadah umroh juga bersama akhir bulan minta doanya dari kalian semoga semua semoga kita segera diberikan ngobongan rencananya pulang balik ya jadi tetap Jakarta Makasar bagaikan berarti untuk ngomongan enggak ada tunda-tunda ya enggak ada tunda-tunda langsung langsung jati rencananya ada gambar pengen pengen-pengen mudah-mudahan ya Insyaallah ya 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 pastinya adalah tapi kita juga kan apa ya ya namanya pengalaman sama-sama pengalaman udah pernah menjalankan hidup pematangnya pastinya untuk kedepannya kita akan lebih berhati-hati lagi lebih saling intrompeksi diri mungkin tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya pernah terjadi jadi lebih berdua lebih banyak memperbaiki diri sih mudah-mudahan perkawinan yang ini langgang kita bisa belajar dua-duanya dari dari pengalaman yang sebelumnya kebetulan saya anggota DPRD di Kabupaten Sidra dan saya juga punya tempat kuliner namanya Keperesa kakek boleh tadi apa namanya ada ketinggalan soal tadi pas hijab kabunya sendiri mungkin Mas Idam masih ada rasa gugup atau seperti apa gitu dan hijab kabunya seperti apa gitu satu kali ada pengulangan hijab kabunya Hai ya pastinya kalau itu ya pasti gugul karena menghadapi orang banyak pasti kita gugul tegang cara kulit daunnya gimana supaya biar lancar sih hijab kabunya sendiri ya karena memang kita niatnya menghadapi serius karena Allah mungkin menyudahkan berjalannya acaranya Konsep perikannya sendiri kakek ini apa Sunda kah atau mengusung apa gitu ini Sunda kebetulan aku kan mama Sunda ya keluarga papaku udah sudah meninggal dunia jadi aku ikutin apa dari mamanya kalau masih ada jadi kayaknya Sunda ada bawah-bawah makasat kepalakan tadi sempat dibilang waktu perkenalan dan PDKT hanya tiga bulan sesingkat itu dengan kota yang berbeda perkenalan dengan maaf anak sambung keluarga tuh gimana hal itu lancar ya karena kita yang ketemu yang keberapa kali ya itu udah mulai dikenalin keluarga terus karena kan ya gitu jadi pas saya ke Makassar baru dikenalin ke keluarganya hidang kakak-kakaknya kakak-kakaknya terus anaknya juga jadi lebih enak ya maksudnya kenal terus dari kenal itu masih ada waktu lagi untuk ketemu lagi PDKT dan alhamdulillah ya anak-anak juga kan kelanut gimana ditanya yang penting bapak senang ya jawabannya gitu yang penting bapak bahagia gitu kan anak-anak juga kan udah dewasa pastinya juga anak-anak pengen bapaknya hidup berbahagia lagi jadi mereka sih setuju-setuju aja dan alhamdulillah hubungan Catherine sama anak-anak sih juga baik tadi juga ada hadir datang dari Makassar ada rencana mungkin bikin acara lagi di Makassar bikin acara lagi seperti Jakarta acara Budumantu apa kalau misalkan istilah di Sulawes itu apa kalau untuk di Makassar tidak ada mau bikin acara yang seramai seperti tadi cuma datang saja untuk mengunjungi semua keluarga keluarga kumpul diundang ke rumah saya untuk kumpul-kumpul kenal-kenalan sama keke tapi Mbak Kekis ini sebelumnya udah mengenal artinya lebih deket budaya atau tradisi orang-orang Makassar sendiri terus sama masalah kulinernya makanannya segala macem sudah ya itu gara-gara perkenalan sikat itu kan jadi bulat balik ya kadang idam ya ke Jakarta kalau idam ke Jakarta ya aku aja kuliner tuh wah di Jakarta ada ini ada ini ada ini ada ini macem-macem gitu ya terus kenalan juga sama keluarga-keluarga aku kan ke ibuku, kakak, terus pemakan-pemakan ya semualah terus gantian kalau aku yang ke Makassar juga diajak sama idam tuh kuliner sampe lupa diian deh Mbak Kekis ini kan masing-masing seorang politisi ya terus kemudian kan kalau selekwiti biasanya di atrakir petari juga ke dunia politis kita mau yang belajar-belajar gak sih? nantinya ada rasa-rasa pilih tepat itu gak terbeda berapa dewasa? hmm gak tau ya gak bisa bilang gak juga ya mungkin nanti ya sekarang coba aja dulu liat dulu belajarin dulu gimana sih enak gak sih di dunia politis soalnya kan selama ini kan kayaknya selalu di dunia entertain kan jadi belum belum tau banyak ya tentang dunia politik ya mungkin nantinya kalau udah sering ngemenuhin sering tali ini mungkin ada rasa ketarikan kan apa enggak ya mungkin aja kayaknya nanti jalan di Mekasar atau gimana? atau bulak balik Mekasar ke Jakarta? mau ditetap disana sekembara? rencananya bulak balik sih bulak balik di Jalan-Jalan Mekasar kalau udah lagi nemenin suami ya pasti disana terus pasti juga kan disini kalau ada tawaran ibu manajer? tawaran kata udah ada tawaran film kan untuk nganterin? itu disini itu udah waktu dekat juga sih kayaknya musuh tim juga jadi insya Allah akan syuting film lain-lain nanti lagi udah mulai belajar-belajar bahasa-bahasa Mekasar gitu bahasa-bahasa Mekasar gitu sedikit-sedikit sih kayak apa? mandre mandre makan